yuh halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana keadaan kalian guys semoga sehat-sehat saja ya nah berikut ini saya akan menceritakan tentang kisah Dewa Dewi Yunani kuno guys berikut ini kisah tentang Dewa Dewi Yunani kuno yang berasal dari Hesiodus dalam karya Theogoni menurut Hesiodus awal mula dari kisah para Dewa Dewi adalah suatu keadaan yang dinamakan dengan caos dalam bahasa Yunani disebut khao yang jika diterjemahkan dalam bahasa saat ini yaitu caos menggambarkan suatu keadaan yang kacau balau guys menurut Hesiodus inilah keadaan awal alam semesta sebelum munculnya para Dewa Dewi ke alam semesta ini guys Gaya dalam bahasa Yunani yaitu gay Eranos yaitu cinta da abisal yaitu dari tartarus atau neraka dan Erabus adalah Dewa yang pertama kali muncul dalam mitologi Romawi Gaya dikenal sebagai talus dan Tera Hesiodus menceritakan bahwa setelah munculnya Gaya dari caos ia kemudian berhubungan dengan Oranus atau Uranus lalu melahirkan 12 Titan enam dari Titan laki-laki dan enam dari Titan perempuan enam dari Titan laki-laki yaitu bernama Ceus, Rius, Kronus, Kiporion, Tapetus, dan Oceanus dan enam Titan wanita yaitu bernama Kronus adalah Titan yang paling cerdik dan paling bungsu sekaligus Titan yang paling nakal dari antara Titan-titan lainnya melihat kenakalan Kronus Gaya dan Oranus kemudian memastikan untuk tidak melahirkan Titan-titan lain lagi suatu hari Kronus menjadi dewasa dan akhirnya Kronus membunuh ayahnya sendiri yaitu Oranus ia kemudian mengambil saudara perempuannya yaitu bernama Rhea sebagai istri lalu menjadi penguasa para saudaranya sendiri perilaku Kronus itu pun dapat dikatakan sangat jahat karena takut apa yang dia lakukan terhadap ayahnya akan diikuti oleh anaknya maka setiap kali Rhea melahirkan seorang bayi Kronus akan selalu membunuhnya dan memakannya perilaku Kronus pun dapat dikatakan sangat membuat Rhea marah dan suatu ketika Rhea akan melahirkan dia mengakali Kronus dengan membungkus semua batu dan memberikannya kepada Kronus sehingga Kronus memakan batu yang terbungkus kain tersebut Rhea kemudian menyembunyikan bayi aslinya dan diberi nama Zeus ketika akhirnya Zeus menjadi dewasa ia menaruh racun ke dalam minuman ayahnya sehingga Kronus memuntahkan saudara-saudaranya dan batu yang ada dalam perutnya yang lama tersebut guys Zeus pun kemudian menantang ayahnya untuk berperang untuk memperebutkan kekuasaannya dengan dibantu oleh Cyclops yang diselamatkan Zeus dari Tartarus Zeus pun akhirnya memenangkan dan menduduki tahta kekuasaan dari Kronus dan Kronus pun dibuang ke Tartarus yaitu neraka setelah Zeus mengalahkan ayahnya masa pemerintahan dan alam semesta yang baru pun dimulai masa ini dinamakan dengan masa Dewa Olympus dalam masa ini tersebut yaitu terdapat dua belas Dewa yang berkuasa baiklah sekarang kita akan bahas tentang dua belas Dewa Olympus ya guys yang pertama yaitu urutannya adalah Zeus Zeus adalah Dewa pemimpin yang bertahta di Olympus Zeus juga merupakan Dewa hujan dan Dewa langit ia sering digambarkan dengan sebuah tongkat kerajaan elang pada bahunya dan tongkat petir di tangannya Zeus juga menikahi adiknya Hera yang juga menjadi Dewi pernikahan nah berikutnya yang kedua yaitu Poseidon guys Poseidon adalah Dewa yang paling layak untuk mengawasi lautan yang menutupi dua sepertiga bagian bumi Poseidon digambarkan sebagai Dewa yang selalu membawa tongkat krisulanya menurut mitologi Yunani kuno Poseidon digambarkan sebagai sosok Dewa yang paling kuat dari saudara-saudara lainnya sehingga dia ditunjuk Zeus untuk bagian yang paling luas dari bagian bumi dan Poseidon digambarkan sebagai sosok Dewa yang temperamental sehingga membuat sifat lautan menjadi temperamental Poseidon menikahi Ampithrid sebagai istrinya yang merupakan cucu dari Titan Oceanus nah yang ketiga yaitu Hades Dewa Hades guys Hades adalah Dewa kematian atau Dewa neraka dalam mitologi Yunani kuno Hades juga dikenal dengan nama Pluto atau Pluton dalam mitologi Romawi karakter Hades sering digambarkan bersama anjingnya berkepala tiga yaitu bernama Cerberus yang berada di dunia bawah yaitu neraka dan yang keempat yaitu Dewi Hestia Dewi Hestia adalah saudara Zeus Dewi Hestia tidak memainkan peran apapun dalam mitologi Yunani kuno Dewi Hestia dikenal sebagai Dewi pelindung rumah dia juga dikenal sebagai Dewi pelindung keluarga dan dia dikenal juga dengan Dewi perapian nah yang kelimanya yaitu Hera Dewi Hera dikenal sebagai istri sekaligus saudaranya Zeus Hera adalah Dewi pernikahan karena sifatnya yang sangat mengerti kepedihan karena ketidaksetiaan sehingga menjadi pelindung setiap bagi para wanita yang sudah menikah dan yang keenam yaitu Dewa Ares Ares adalah Dewa perang dia tidak disukai oleh kedua orang tuanya yaitu Zeus dan Hera karena dianggap selalu haus darah dan merupakan pembunuh berdarah dingin nah yang ketujuh yaitu Dewi Athena Dewi Athena adalah seorang Dewi Yunani yang melambangkan kebijaksanaan ilmu pengetahuan dan strategi perang Athena juga dikenal sebagai Dewi yang mengajari para pahlawan dalam mitologi Yunani kuno Athena adalah anak kesayangannya si Zeus yaitu bapaknya sendiri guys dan yang ke-8 yaitu Apollo Apollo adalah putra hasil dari hubungan Zeus dan Leto dia adalah saudara kembar dari Artemis Apollo adalah Dewa musik yang digambarkan selalu memainkan kecapi emas dan merupakan seorang Dewa pemanah yang sering memanah dengan busur peraknya dia juga Dewa penyembuh yang mengajarkan obat-obatan kepada manusia dan juga Dewa cahaya dan Dewa kebenaran yang tidak bisa berkata dusta yang ke-9 berikutnya yaitu Dewi Aprodit Aprodit adalah Dewi cinta atau Dewi keindahan dan Dewi keinginan konon katanya dia memiliki sabuk ajaib yang bisa membuat siapa saja yang diinginkannya menjadi menginginkannya guys Aprodit menikahi Hephaestus ia juga mempunyai anak bernama Eros yang menjadi Dewa Asmara Aprodit konon katanya pernah berselingkuh dengan Ares berikutnya yang ke-10 yaitu bernama Dewa Hermes Dewa Hermes adalah putra dari hubungan Zeus dan Maya Hermes juga merupakan Dewa utusan Zeus Hermes merupakan Dewa yang paling cepat diantara Dewa-Dewa lainnya dia selalu digambarkan selalu memakai sendal bersayap topi bersayap dan tongkat ajaib yang ke-11 yaitu Artemis Artemis adalah Dewi berburu yang sama liarnya dengan alam itu sendiri dia merupakan Dewi suci berburu dan Dewi pelindung kaum muda yang dengan tenang mengatur dengan tempat-tempat bumi yang liar karena dikutuk oleh Hera yang mengetahui ia adalah anak dari hasil hubungan Zeus dan Leto maka Artemis pun harus dilahirkan di suatu pulau yang tidak pernah disentuh oleh matahari pulau itu bernama Oretiga Leto melahirkannya di pulau tersebut di bulan ke-6 ia lalu membantu ibunya melahirkan Apollo yang lahir pada bulan ke-7 mungkin sebab ini juga Artemis disebut juga dengan sebagai Dewi kelahiran nah yang ke-12 nya yang terakhir yaitu Hapestus Dewa Hapestus merupakan satu-satunya Dewa yang tidak memiliki paras tampan seperti Dewa-Dewa lainnya Hapestus adalah anak dari Zeus dan Hera dia adalah Dewa Tukang Besi dan pembuat perisai para Dewa nah guys selesai sudah video saya video ini sangat singkat guys sebenernya tapi sudah cukup lah ya untuk dijelaskan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian jangan lupa like dan komennya guys akhir kata saya ucapkan wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time guys next video bye-bye bye-bye